Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Pendakwa Bebas Pencetus Umar Azman hadir ke Mahkamah Seksyen Seremban untuk perbicaraan. Lima pertuduhan melakukan amal seksual-fizikal terhadap dua remaja lelaki. Pada Februari 2022 dan Julai 2022 pada pagi Isnin. Memutik laporan M-Stab, Yu Azman atau nama senenya Azman Syah alias, hadir ditemani peguamnya itu memaklumkan bahwa dia masih menerima tawaran, memberi cerama walaupun berdepan dakwaan ini. Jom masih macam biasa, cuma tak kongsi di media sosial. Jemputan cerama seperti biasa, ujarnya lagi. Hadir ceria dengan berkemeja berwarna mustah dan berkopia hitam namun fizikalnya masih kelihatan kurus sejak berdepan dakwaan cast among seksual ini. Susulan itu, Azman menjelaskan bahwa dia kurus kerana mengamalkan diet dan melakukan aktiviti mendaki. Ramai tanya kenapa kurus, saya diet, aktiviti juga seperti biasa, saya banyak pergi hiking, kata Piu Azman. Piu Azman didakwa atas lima pertuduhan melakukan amal seksual fizikal terhadap dua remaja lelaki pada 12 Oktober tahun lalu. Melihat pada pertubuhan, piuris melakukan amal seksual fizikal pada dua remaja lelaki berumur 16 dan 17 tahun dengan perbuatan lucah yang melampau. Perbuatan itu dilakukan di tandas dan ruang tamu rumah di Taman Tiara Sendayan, nilai negeri 9 pada 6 Julai 2022. Oleh itu, pihak pendakwaan berkemungkinan akan memanggil 12 orang saksi bagi memberi keterangan antaranya doktor, ibu bapak, mangsa, dan pegawai penyiasat. Bukan itu sahaja, Piu Azman juga berdepan tujuh dakwaan berkaitan kesalahan jenayah seksual terhadap dua anak-anak dan seorang remaja di Mahkamah Sya'alam Kelang dan Abang. Itu sejenko hari ini, sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!